Intro Ratusan belangkas, satwa laut yang dilindungi di sitap tugas di dusun kedai Sianam Desa Guntung, Kecamatan 50 Batubara, Sumatera Utara. Dalam operasi ini, petugas menemukan sebagian dari ratusan satwa laut jenis belangkas tersebut ditemukan dalam keadaan yang sudah mati. Menurut keterangan kasat reskrim Polres Batubara AKP Pandu Ginata, setelah mendapat informasi dari masyarakat desa Guntung bahwa salah satu warga yang bernama Hairul Muslim yang kesehariannya bekerja sebagai pengusaha kepiting telah melakukan penangkapan dan penimbunan terhadap satwa laut yang dilindungi jenis belangkas untuk diperjualbelikan dalam jumlah yang besar. Kasat reskrim Polres Batubara lalu segera melakukan penggerbekan terhadap rumah dan gudang tersangka. Dan dalam penggerbekan, petugas berhasil menyita ratusan belangkas dan segera melakukan penyegelan menggunakan garis polisi di gudang tersangka. Namun dalam penggerbekan tersebut tersangka berhasil melarikan diri dan hingga saat ini tugas masih melakukan pemburuan terhadap tersangka Hairul Muslim yang sudah menjalankan bisnis selama satu tahun terakhir serta tidak memiliki izin penangkaran dan penangkapan. Kami dari Satreskrim Polres Batubara berhasil mengungkap adanya penimbunan, penyimpanan atau langsung pas kita dalami memperdagangkan hewan atau satwa yang dilindungi. Pada hari Sabtu 15 Juni sekitar pukul 22.30 Kita dapati di rumah terduga atas inisial KM di Kecamatan 50, Bautubara. Ada kemungkinan tercangka lain dan selain dianan? Kemungkinan iya ada. Karena si KM ini kemarin melarikan diri. KM melarikan diri. Yang kita amatnya kemarin ada istrinya. Kebetulan istrinya masih mohon waktu untuk dihadirkan karena masih ada anak kecil. Untuk saudara KM masih terduga kita lakukan pengejaran dan pencarian. Jadi kita juga sinyalir ini ada pendananya juga. Jadi kita lagi dalami. Sementara kita jerat Undang-Undang nomor 5 tahun 1990 tentang KSDA, konservasi berdayaan dan ekosistemnya. Kita jatuh pasal 21 ayat 2. Ancamannya 5 tahun dan denda 100 juta. Satres Krim Polres Batubara bersama dengan Badan Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah 3 Sumatera Utara kemudian melepaskan kembali ratusan ekor hewan belangkas yang ditemukan masih dalam keadaan hidup di perairan pantai sejarah Batubara untuk menjaga kelestariannya. Dari Sumatera Utara, Soleh Pelka Triberata TV. Salam Triberata! Terima kasih. Terima kasih.